Intro Anda kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing Ya pemirsa pandemi COVID-19 telah mengganggu rantai pasok seluruh sektor industri termasuk industri kopi nasional Dimana kopi merupakan salah satu andalan ekspor Indonesia Dan di sisi lain di masa pandemi COVID-19 ekspor impor kopi mulai terhambat dan mengalami penurunan kinerja Lantas bagaimana kinerja industri kopi di masa pandemi berikut informasinya Sebagian besar produksi kopi nasional dihasilkan oleh perkebunan rakyat Pada tahun 2019 perkebunan rakyat menyumbang 96 persen produksi nasional yang berjumlah 761 ribu ton Sejak masa kolonial kopi di tanah air telah menjadi industri dan dipreksi terus berkembang Meskipun kondisi perekonomian secara umum tercatat mengalami kontraksi selama pandemi Konsumsi kopi dan minuman olahannya tercatat justru mengalami peningkatan Terkait meningkatnya konsumsi kopi selama pandemi dan adanya anjuran untuk tinggal di rumah Kunjungan masyarakat ke coffee shop memang mengalami penurunan Namun permintaan untuk takeaway atau delivery tercatat mengalami peningkatan perharinya meningkat hingga 40 persen Pemerintah tak tinggal diam, Kementerian Perdagangan juga menempuh sejumlah langkah untuk menolong industri kopi nasional Kemendak melakukan perundingan bilateral dan multilateral untuk menurunkan tarif masuk bagi kopi Indonesia Mereview perjanjian perdagangan kopi yang telah diterapkan dan melakukan promosi melalui forum bisnis internasional virtual Di tengah krisis harga dan ancaman pandemi, peluang bisnis kopi di Indonesia sebetulnya masih cukup besar Mengutip data International Coffee Organization untuk tahun kopi 2018-2019 Menunjukkan bahwa produksi kopi di Indonesia mencapai 565 ribu ton Konsumsi mencapai 288 ribu ton Angka ini menempatkan Indonesia sebagai konsumen kopi kedua terbesar setelah Brazil Di antara negara produsen lain Lantas seberapa menarik geliat industri kopi saat ini berbagai sumber IDX Channel